Intro Penghargaan demi penghargaan terus diraih Kutai Kartanegara, sebuah kabupaten di Kalimantan Timur. Mulai dari 13 panji keberhasilan dari Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Daerah dengan Kinerja Terbaik berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2015 dari Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Terbaik berkoridor MP3EI di seluruh Kalimantan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Nasional dari Wakil Presiden Yusuf Kala, serta Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha dari Presiden Jokowi Dodo. LKPD itu adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang dulunya kita 151, sekarang sudah menjadi 10 besar. Sehingga kita juga diberi reward lah sebagai kabupaten yang cukup cepat, sangat baik dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Dan itu disematkan langsung oleh Bapak Presiden. Pembangunan di Kabupaten Terkaya di Indonesia ini terus berjalan dan terlihat secara kasat mata. Munculnya penyakit masyarakat sebagai dampak pembangunan menjadi perhatian pemerintah setempat untuk menanggulanginya. Berbagai perilaku menyimpang tumbuh di Kutai Kartanegara. Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti saya sampaikan sekarang ini masih di tahap, sehingga akhir tahun 2014 ini masih sekitar 7,42 persen. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum. Ada banyak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan ada lapas anak. Karena memang lapas anak kita cukup penuh. Salah satunya masalah narkoba. Kemudian gelandangan. Gelandangan itu hanya 13 orang dalam catatan saya ini di tahun 2016. Dan ini sudah kita tangani. Dan anak pang itu ada 8 orangan. Dan Tuna Susila itu sekitar 589 orang WTS. Yang tersebar di 12 lokalisasi, mereka berada di 10 kecamatan dari 18 kecamatan. Itu jadi masalah. Meskipun itu kita sudah mencoba menutup lokalisasi yang besar di sini. Namun demikian seperti yang dinyatakan Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara. Jumlah kasus penyakit masyarakat yang bisa menimbulkan kerisahan dan mengganggu ketentraman masyarakat terus menurun tiap tahunnya. Pasti ada seperti pengemis gitu ya. Kemudian anak gelandangan misalkan ada. Namun dari tahun ke tahun gitu, angkanya terus menurun. Termasuk misalnya perbuatan-perbuatan tindak kejahatan yang lain yang menonjol sekarang ini di remaja paling banyak adalah minuman kerasnya. Minuman keras yang stipernya oplosan. Nah itu yang agak sedikit banyak di dunia remaja kita. Berbagai upaya untuk menekan kasus penyakit sosial yang merebak di masyarakat pun dilakukan pemerintah Kutai Kartanegara. Salah satu upaya pemerintah adalah menutup 12 lokalisasi yang tersebar di 10 kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di kabupaten ini. Penutupan lokalisasi ini sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Timur kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya. Ada beberapa lokalisasi yang harus dibubarkan dan itu sudah dibubarkan tapi kita tinggal penyelesaian masalah pemulangannya. Antara lain kita itu punya 12 kecamatan yang ada, 12 kecamatan itu termasuk ada 12 lokalisasi. Berbagai program juga diluncurkan, seperti Nebas Tapa Kemiskinan untuk mengendalikan kemiskinan dengan memberdayakan potensi masyarakat dan etam balik sekolah, untuk mengembalikan anak ke bangku sekolah. Ada lagi rehabilitasi bagi gelandangan dengan gangguan psikotik di rumah sakit jiwa, pengarahan bagi komunitas punk, dan pembinaan serta pemulangan ke daerah asal bagi para pekerja seks komersial. Pertama juga mendapatkan dari pemerintah daerah salah satunya juga masalah pengobatan, kita rajin pengobatan, itu dari Dinas Kesehatan. Terus yang kedua itu adalah dari Dinas Sosial sendiri, itu termasuk adalah mereka-mereka yang siap, yang tidak punya keterampilan, kita juga siap memberikan keterampilan. Salah satunya keterampilan yang diberikan itu adalah tata boga, menjahit, dan khususnya rias, rias kemanten. Kalau mereka sudah terjangkit atau mereka diduga, mereka adalah mengalami atau dampak masalah HIV-AID, itu kita paling penting kerjasama dengan asal daerah. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah daerah asalnya, itu dengan kesehatan untuk memberikan pengobatan lebih lanjut. Jadi kita fasilitasi, kita berikan kemudahan, kita bantu biaya pemulangannya sampai ke tempat asalnya. Jadi setiap tiga bulan, kita melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial, juga mengatasi masalah konflik. Misalnya ada anak yang, disini kan zona bebas pekerja anak, jadi tidak boleh ada anak-anak yang usia sekolah itu bekerja. Kalau ada anak-anak yang usia sekolah, tapi anaknya masih dipekerja, kan ibunya di penjara dan hukuman uang. Karena disini sekolah gratis, jadi tidak ada alasan untuk mereka untuk tidak sekolah. Kalau misalnya alasannya karena bayar baju, bayar ini, itu kan masih bisa diatasin dengan yang lainnya. Tak hanya melibatkan satuan kerja perangkat daerah, Pemkap Kutai Kartanegara juga mendapat dukungan dari Satpol Pamung Praja yang gencar melakukan operasi penyakit sosial bersama Polri, maupun pegiat masyarakat yang bermitra dengan dinas sosial dan turut aktif memantau aktivitas penyimpangan sosial serta membina masyarakat. Sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan kota, pelaku penyakit masyarakat yang terjaring razia diamankan dan dibawa ke rumah singgah atau dinas sosial setempat. Mereka diberikan pengarahan untuk kemudian dipulangkan ke rumah masing-masing. Untuk Kapolsek dan Pak Camat sudah cukup bagus. Mereka welcome, apalagi kita mengeluhkan masalah anak-anak yang ngelem gitu, terus pelecehan, persetubuhan itu sudah mulai gitu loh dalam tahun-tahun ini. Sebut saja namanya Lilis. Kehilangan pekerjaan dan himpitan ekonomi keluarga membawa Lilis menjadi pekerja seks komersial di kilometer 10 Kutai Kartanegara. Kehadiran dinas sosial memberikan sosialisasi di lokalisasi menyadarkan Lilis hingga bertekad kembali ke kehidupan yang normal. Setelah mendapat pembekalan keterampilan, Lilis siap kembali ke daerah asalnya dan membuka usaha. Kita pilih komputer, masak, menjahit, atau di situ potong rambut. Tinggal kita pilih aja. Selama 6 bulan kan harus di sana. Kita dimaskan di situ. Ditanggung ya? Ya, nanti setelah selesai yang dipilihkan apa. Setelah itu dikasih modal. Seperti peralatan kan dikasih juga dari dinas sosial. Setelah kita dibekali ini kan kita bisa berusaha. Kita tidak selamanya mau bekerja begini toh. Setelah kita dikasih pekerjaan, siapa tahu kita bisa membuka. Bukan tempat di sini, juga di rumah kan bisa. Kita sadar juga di situ dia pulang, kan nggak otomatis langsung dapat pekerjaan. Kalau membuka warung gado-gado, kan nggak langsung ada orang datang kan. Maka kita kasih jaminan hidup. Nggak tanggung-tanggung 3 bulan. Kita harap 3 bulan kan proses dia beradaptasi, memulailah usahanya. Yang modal yang tadi kita beri. Kemudian kita berikan juga transport lokal. Supaya mereka tidak terlantarlah. Meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, meningkatkan pemerataan pembangunan atau fasilitas publik, dan menyosialisasikan norma serta nilai sosial adalah sebagian dari upaya pemerintah dalam menangani masalah sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga telah menyusun program dan kebijakan di mana masyarakat dapat terlibat di dalamnya. Nah kami ada 3 program ya. Pertama adalah preventing, itu pencegahan. Yang kedua adalah rehabilitasi sosial. Ada yang ketiga, penertipan. Kalau kita bicara penertipan, urusannya perda. Ya kan? Hukum berarti ditegakkan. Tapi kalau bicara rehabilitasi sosial, pelaku maupun korban, kalau dia butuh rehabilitasi, kami harus rehabilitasi. Pemerkosa pun, dia sadar, dia bertobat, dia butuh di rehabilitasi, kami harus rehabilitasi. Kan nggak boleh kita hukum, karena Kemsos bukan lembaga penghukum. Itu kalau rehabilitasi. Tapi bagaimana kalau pencegahan preventing? Itu yang tadi dibilang. Kita menghimbau masyarakat-masyarakat rentan untuk pertama, waspada. Karena ancaman itu datangkan dari orang-orang terdekat. Karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, maka dia gampang terbujuk kayu. Sembilan dari sepuluh wanita penghibur, itu karena dipengaruhi. Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat taat pada norma dan aturan tersebut, miscaya kehidupan masyarakat akan tentram aman dan damai. Memberantas penyakit masyarakat memang butuh kebersamaan. Dengan bersatunya pemerintah, bersama aparat dan seluruh elemen masyarakat, pahu-membahu berantas penyakit masyarakat, miscaya terjadi peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar dapat melaksanakan pembangunan nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!